Pemko Tanjung Pinang meminta petugas yang berjaga di pintu masuk pelabuhan dan bandara untuk tetap siaga terhadap masuknya para wisatawan lokal maupun mancanegara yang masuk ke wilayah ibu kota provinsi. Hal ini sebagai wujud antisipasi pemerintah terhadap penyebaran virus Omikron yang mewabah di kota Tanjung Pinang. Pemerintah kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kesehatan kembali mewanti-wanti penyebaran virus corona di kota Tanjung Pinang. Kali ini tidak hanya virus corona, melainkan juga varian baru Omikron yang sudah mewabah di berbagai negara seperti negara jiran Singapura dan Malaysia. Antisipasi virus ini masuk ke Kepulauan Riau. Pemerintah kota Tanjung Pinang meminta petugas yang berjaga di pintu masuk pelabuhan dan bandara tidak lengah apalagi sampai bebas masuk ke ibu kota. Kasus Omikron itu kan dinepaskan dari orang-orang yang terjalanan dari luar negeri, yaitu dari negara-negara yang memang sudah ditemukan kasus Omikron di tempat mereka. Nah, artinya itu ketika orang-orang yang pulang dari negara yang... Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang Elviani Sandri menyebutkan, penyebaran virus Omikron ini terjadi di Indonesia disebabkan orang-orang yang melakukan perjalanan dari luar negeri. Kemudian melakukan perjalanan ke luar provinsi. Meskipun di Kepulauan Riau belum ada kasus ini menyebar di Tanjung Pinang. Terkonfirmasi Omikron di tempatnya, masuk ke tempat kita, kita harus mengantisipasi ketika dia masuk di pintu masuk. Pintu masuk itu kita tahu ada di bandara dan ada di pelabuhan. Untuk itu tentunya pihak KKP yang menjaga di sana. Selanjutnya, Elviani menyarankan agar pemeriksaan di pelabuhan lebih diperketat. Mulai dari tahapan seperti screening dengan menggunakan tes PCR, kemudian akan dikarantina selama 10 hingga 14 hari. Dengan begitu, APBD masih difokuskan untuk penanganan COVID-19.